Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Cutnya Dean, Mrs. M Universe Indonesia 2024, resmi menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang Miss and Mrs. M Universe 2024. Putri Bina Nyaisan Eljon Indonesia ini siap berkompetisi di Malaysia pada 19 Maringan 23 September 2024. Wanita yang akrab dipanggil Popo ini merupakan top 10 putri perusahaan Indonesia 2011 dan mewakili Provinsi Aceh kala itu. Saat ini ia berusia 34 tahun dan menjadi seorang istri, ibu sekaligus banker. Popo mengaku senang dan bangga akan tampil di ajang pageant internasional. Menurutnya, ini merupakan cita-citanya sejak kecil di mana ia dapat merepresentasikan perempuan Indonesia. Khususnya Aceh ke panggung dunia. Terdapat berbagai persiapan yang Popo lakukan, seperti persiapan mental, hingga mengingat kembali tentang pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang ia miliki sebelumnya. Selain itu, ia juga terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini. Keberkatan Popo Kajang Pageant Internasional mendapatkan doa dan dukungan penuh dari keluarga, terutama orang tua, suami, dan anak-anak. Tak lupa Popo mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Eljon Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan wadah untuk berkarya. Yang pasti senang dan bangga sekali rasanya, apalagi ini adalah cita-cita saya sejak kecil dan sekarang akhirnya bisa merepresentasikan perempuan Aceh khususnya dan Indonesia di panggung dunia. Pertama adalah persiapan mental. Yang kedua, saya recalling memory tentang pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya miliki sebelumnya. Dan tentunya terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini. Untuk kesulitan yang pasti adalah mengingat waktu yang cukup singkat, jadi harus benar-benar bisa membagi waktu dengan baik antara pekerjaan sebagai banker, sebagai ibu, dan persiapan keberangkatan. Alhamdulillah responnya sangat positif. Orang tua, terutama ibu, ayah, suami, anak-anak, sangat mendukung penuh dan ikut merasa bangga. Berada di titik ini juga merupakan doa dan tukungan dari mereka. Insya Allah, saya akan menampilkan perempuan dalam berbagai perspektif, di mana akan fokus pada pemberdayaan perempuan, isu-isu global, motivasi untuk orang lain, serta penguatan karakter menuju Indonesia Emas 2045. Tentu sangat siap, karena kecintaan dan ketertarikan saya terhadap budaya dan pariwisata serta ekonomi kreatif di Indonesia, saya akan berkolaborasi dengan pemerintah, UMKM, dan sektor swasta lainnya, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Yang pertama, saya ingin berterima kasih kepada Allah SWT yang telah mengijabah doa saya. Selanjutnya, kepada orang tua, ibu, ayah, suami, serta anak-anak dan seluruh sahabat atas doa dan dukungannya yang tak pernah putus untuk saya selama ini. Dan juga, pastinya untuk Yayasan Eljon Indonesia yang sudah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk mewakili Indonesia ke tingkat internasional. Kepada masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, mohon untuk terus mendukung dan mendoakan saya agar bisa memberikan yang terbaik. Juga untuk seluruh perempuan, khususnya married woman, izinkan saya mewakili kalian untuk membawa kebanggaan ini, memperlihatkan bahwa perempuan Indonesia mampu bersaing di kacah internasional. Pada jang internasional tersebut, Popo menjelaskan bahwa ia akan menampilkan perempuan dalam berbagai perspektif, di mana akan fokus pada pemberdayaan perempuan, isu-isu global, motivasi untuk orang lain, serta penguatan karakter menuju Indonesia Emas 2045, Tim Eljen Media, laporkan.